bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh masih bersama dengan saya Imam Asrawardi dari Politein Negeri Lampung di program Vocational School Graduate Academy Junior Network Administrator kerjasama dengan KEMKOMINFO dan Badan Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia BPSDM Alhamdulillah atas nikmat Allah kita sudah masuk pada pertemuan ke-6 pada pertemuan ke-6 ini kita akan bicara tentang mengkonfigurasi suite pada jaringan yang tentunya nanti ketika hands-on peserta semuanya diminta untuk benar-benar mencoba ya terutama untuk fundamental switching yang di yang akan kita gunakan menggunakan simulator paket Tracer Cisco dan nanti saya akan sertakan juga link video yang sudah saya siapkan sebagai referensi tambahan termasuk materi sudah saya share di WA Group ya terkait dengan materi switching ini karena kalau kita siapkan kita sampaikan secara online begini biasanya tidak cukup ya seperti kemarin untuk materi IP addressing itu butuh beberapa kali pertemuan tapi dipadatkan menjadi satu kali pertemuan kemudian switching juga sama yaitu beberapa kali pertemuan dibatalkan menjadi satu kali pertemuan ya tapi mudah-mudian nanti di akhir kan kita ada proyek-proyek ya harapannya dari proyek-proyek itu nanti semakin matang apa yang sudah kita belajar baiklah peserta semuanya pada pertemuan kali ini kita akan masih belajar ya terkait dengan bunda terkait dengan skema yang akan nanti nanti diujikan yaitu Junior Network Administrator dan pertemuan kali ini akan memfasilisasi pembentukan kompetensi dalam mengkonfigurasi suite pada jaringan jadi spesifik ke jaringannya ke suite pada jaringan nah tujuannya Anda nanti diharapkan mampu menentukan spesifikasi suite ya kemudian memilih suite yang tepat memasang suite menguji suite pada jaringan nah materi yang akan disampaikan nanti kita akan bicara tentang konsep dasar ethernet konsep dasar suite AEP table memasang dan menguji suite ya kemudian nanti ada tugas ya tugasnya yaitu menghubungkan dan menguji konektivitas dua buah komputer yang terhubung dengan suite harapannya ya setelah menyelesaikan pertemuan ke-6 ini ya diharapkan anda atau peserta mampu mengkonfigurasi suite pada jaringan kita mulai pada bagian awal terkait dengan jaringan komputer jaringan komputer itu apa ya secara pengertian kita bisa tersembahkan jaringan komputer itu beberapa perangkat komputer yang terhubung dengan media tertentu dengan tujuan bisa berbagi sumber daya ya jadi ada persyaratan disini beberapa perangkat media komputer jadi kalau satu saja nggak bisa tapi kalau satu berdiri kemudian dia terkoneksi terhubung dengan media tertentu media tertentu itu bisa kabel bisa apalagi bisa wireless bisa menggunakan fiber optik ya dan tujuannya bisa berbagi sumber daya itu maka dikatakan dengan jaringan komputer ya sumber berdaya itu bisa ruang komputasi data perangkat koneksi ruang ini bisa ruang virtual ya ruang virtual kemudian unsur-unsur pembentuk jaringan itu ada device perangkat seperti komputer router dan seterusnya ya digunakan untuk berkomunikasi atau sama lain kemudian ada medium ada media media ini melalui apa perangkat saling terhubung bisa menggunakan kabel wireless dan sebagainya kemudian pembentuk jaringan yang ketiga yaitu pesan atau message informasi yang dikirim melalui media jadi ada informasi yang dikirim melalui media kemudian yang keempat yang paling penting yaitu protokol ya jadi empat ini menjadi unsur pembentuk jaringan hilang salah satu maka jaringan itu nggak akan tidak dikatakan jaringan atau jaringan tidak akan bisa terbentuk ada media ada message ada rule nggak ada device ya siapa yang mau ngirimkan gitu sedangkan message itu dikirim dari device-device akhirnya seperti itu dan sebagainya nah ini dia contohnya ya di sini ada end device ini device-device yang terlibat ya kemudian ini ada medianya ya kemudian disini intermediary intermediary nya jadi ada perangkat-perangkat ini ini ada end device ada intermediary device-nya intermediary ini yang terhubung yang menghubungkan kemudian ada pesan yang dikirim yang kemudian ada protokol yaitu standar komunikasi antar perangkat ya di dalam sebuah jaringan ini secara khusus peserta semuanya cukup mudah nah end device itu apa end device itu membentuk interface antara jaringan monster dan jaringan komputer seperti komputer handphone laptop ipcam iphone printer network ya jadi peran end device di dalam sebuah jaringan itu bisa sebagai klien bisa sebagai server bisa juga sebagai klien dan server kemudian ada juga intermediary device yang tadi saya sampaikan ya yang bagian ini ruter-ruter yang di tengah ini adalah disebut dengan intermediary device ya jadi fungsinya adalah menyediakan konektivitas dan menjamin aliran arus data di seluruh jaringan intermediary device itu bentuknya bisa sweet hub access point router firewall dan sebagainya yang intinya dia yang mengantarkan ya mengantarkan pesan-pesan tersebut atau menjadikan konektivitas dan menjamin aliran arus data di seluruh jaringan media jaringan kemarin sudah kita bahas ya ini pengetahuan adalah saluran atau tempat informasi atau pesan atau data melakukan perpindahan bisa bentuknya bisa apa namanya tembaga bisa fiber optik bisa juga wireless nah kita akan masuk pembahasan berikutnya itu terkait dengan ethernet ethernet ini merupakan protokol jaringan yang bekerja di lapisan data link dan lapisan fisik dari model OC ya ethernet ini adalah metode akses jaringan yang paling umum digunakan saat ini untuk jaringan lokal area network nah ethernet ini pertama kali disarankan pada Mei 1973 oleh Bob Meta Matt Calve dan David Bock di pusat penelitian Seroc Palo Alto ya ethernet dibatankan pada tahun 1977 oleh Seroc ya upaya-upaya pemertama standarisasi adalah pada tahun 1980 oleh DEC atau Intel atau Seroc pada tahun 1983 ya IEEE merilis standar 8023 yang merupakan standar dasar untuk jaringan ethernet saat ini jadi ethernet ini merupakan protokol jaringan yang dia bekerja di lapisan data link dan lapisan fisik berarti di layar berapa ini jatuhnya layar 1 dan layar 2 ya sukses teknologi ethernet antara lain disebabkan oleh beberapa faktor yang pertama sederhana dan kemudahan perawatannya ya kemampuan menerapkan teknologi baru yang ketiga handal yang keempat rendahnya biaya instalasi dan upgrade jadi ethernet ini sampai sekarang hampir apa namanya hampir secara kemampuan fisiknya seperti itu saja ya dan ini upgrade nya juga tidak terlalu susah ya kalau bentuknya seperti apa sih ya kartu jaringan itu ya lancat itu di kita sebut dengan ethernet karena dia nanti akan menghubungkan di layar 1 dan layar 2 ya maka dikatakan ethernet umumnya menggunakan hub dan suite untuk menghubungkan perangkat-perangkat jaringan dengan media kabel tembaga atau UTP ya 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 jadi kabel-kabel ini nanti akan terpasang di mana di ethernet ya seperti itu minggu keempat kita sudah melihat video demonstrasinya ada tankrimping ada kabel tester ada rc45 ada kabel untuk membuat apa standarisasi kabel pengkabelan masih ingat ya kalau kita menggunakan strike kabel lurus berarti ujung dan ujung satu ujung dan ujung yang lainnya kita menggunakan satu tipe T568A ya T668A yang ujung lagi kalau kita menggunakan close maka di ujung yang satu menggunakan T568A yang ujung satu menggunakan T568B dimana T568A dan T568B ini memiliki standar urutan warna yang tentunya kita harus menghafalnya ya ini dia warnanya ya T568A dan T568B ini kalau kita mau praktek ya seperti ini ya sudah didemonstrasikan dulu di beberapa minggu yang lalu ya dipotong ya seperti ini ditarik ya kemudian diratakan dipasang diurutkan warnanya didorong kemudian dicepit ya pastikan di sini ada jaket yang dia ikut terjepit di sini ya nah jadi seperti ini jangan sampai di ujungnya sini kabel yang ini tidak di ujung yang sini ada kabel yang keluar ini banyak ditemuin mas ya selanjutnya kita akan bahas tentang hub dan suite ya untuk memahami perbedaan antara hub dan suite ada tiga tipe komunikasi atau transmisi data yang harus dipahami yang pertama yaitu unicase ya unicase ini apa sih komunikasi dari satu titik ke satu titik tujuan dalam jaringan sedangkan multikase ini komunikasi dari satu titik asal ke beberapa titik tujuan dalam jaringan dan broadcast ini komunikasi dari satu titik asal ke semua titik dalam satu jaringan kita lihat ya ini ya jadi unicase ini komunikasi one to one jadi seperti kalau dalam satu virtual meeting seperti ini kalau tadi saya berbicara dengan satu peserta misalnya mas A gitu berarti saya sedang komunikasi dengan A saja itu dikatakan komunikasi secara unicase gitu ya seperti itu traffic dihasilkan oleh satu perangkat ditujukan khusus untuk satu perangkat yang lain seperti ini misalnya ini saya ingin ngirim ke server doang gitu ya ketika dia mau ngirim ke server misalnya ini mau ngirim ke server sini maka nanti komunikasinya terbentuknya adalah unicase nah ini ini ethernet frame bentuk di layar dua ya isinya ini destination MAC address ketika host 1 ingin komunikasi ke server maka destination MAC address atau MAC address tujuan atau nomor mesin ethernetnya itu adalah nomor mesin punya server ya sini berarti ini punya ini nah gitu nah sosnya sumber MAC addressnya adalah punya dia begitu tapi destination tapi untuk destination IP addressnya juga sama nggak pakai tapi ya nah untuk destination IP addressnya juga sama destination MAC addressnya adalah IP punya si server kemudian kemudian source addressnya adalah IP punya si pengirim begitu ya ini selalu begini maka kemudian dengan konsep ethernet frame ini kita bisa melihat komputer itu dia berkomunikasi dari mana ke mana ya seperti itu selanjutnya multi case multi case ini komunikasi ke banyak node tapi dia masih dalam satu group ya traffic yang dihasilkan oleh satu perangkat dimasukkan untuk beberapa node tetapi tidak harus semua node seperti itu ya jadi misalnya host A host ini mau komunikasi ke ini aja nah kelompok ini saja ya maka nanti yang akan digunakan adalah multi case dan MAC address destination nya nah ini biasanya banyak digunakan kalau menggunakan protokol-protokol routing seperti apa seperti apa usbf rip igp igrp dan sebagainya ya intinya dia akan berkomunikasi dengan grup dan ini nggak akan diajak berbicara walaupun dia satu grup ya nah kita lihat disini destination IP nya dia diisinya bukan IP salah satu ini 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 bukan tapi dia apa namanya multi case ya multi case source nya siapa? source nya tetap mengirim ya seperti itu source MAC address nya juga tetap dia begitu ya jadi bedakan antara unique case dan multi case kalau dalam pelaksanaan gimana? misalnya kita mau buat komunikasi ke satu kelas satu kelas itu kan bisa aja misalnya coba kelas yang berjenis kelamin perempuan berdiri nah nanti yang berjenis kelamin perempuan kan berdiri yang laki-laki kan nggak seperti itu nah itu multi case tapi kalau dalam konsep apa komunikasi di IT ya yang laki-laki juga nggak denger seperti itu karena dia tidak termasuk dalam grup itu nah kalau ini broadcast broadcast ini kesemua node dari satu kesemua node seperti ini saya menyampaikan ini secara broadcast artinya semua mendengar ya semua mendengarkan nah komunikasi unique case itu biasanya dibentuk dari broadcast dulu misalnya saya bilang begini coba mas A jadi semua yang yang dalam satu grup itu akan mendengarkan saya secara broadcast secara broadcast tapi nanti yang menjawab adalah yang sesuai yang Mas Aradi yang namanya Aradi saya pak nah setelah dia ngomong saya baru saya membentuk komunikasi secara secara unikis begitu ya ini trafficnya dihasilkan satu perangkat dikirim ke semua perangkat lain nah broadcast ini kalau terlalu besar berbahaya karena akan menurunkan apa? menurunkan kinerja jaringan nah di Ethernet framenya destination make addressnya itu isinya FFFF semua jadi kalau nanti melihat di hexadecimalnya FFFF gitu ya berarti dia bentuknya apa? broadcast komunikasinya source-nya adalah punya dia ya ya jadi kalau ada FFF gini semua perangkat di dalam jaringan itu akan mendengar destination make addressnya gimana? IP-nya sama broadcast juga tuh nah ini jadi tahu kan fungsi dari broadcast ya ketika kita kemarin bicara tentang IP address source IP addressnya siapa? source IP addressnya dia ya seperti itu jadi Ethernet frame selalu berbentuk itu ada destination make address source make address destination IP source IP tinggal dilihat saja kalau dia komunikasi unicase seperti apa isinya kemudian multi-case seperti apa isinya kemudian broadcast seperti apa isinya tipe traffic unicase multi-case dan broadcast ya jadi jenis traffic secara langsung jenis traffic secara langsung pengaruhi jumlah traffic pada jaringan atau perangkat jaringan jumlah traffic secara langsung untuk mempengaruhi pemanfaatan bandwidth perangkat itu bandwidth yang digunakan pada perangkat mempengaruhi kemampuan perangkat untuk mengirim dan menerima data secara efisien kinerja jaringan akan menurun jika terlalu banyak digunakan terlalu banyak jenis lau lintas yang salah ya seperti itu ya jadi broadcast ini penting untuk diperhatikan ya maka nanti kita akan mengenal satu perangkat namanya router router itu salah satu perangkat yang dia memecah broadcast seperti ini kalau single broadcast jelek kalau multiple broadcast bagus ya jadi banyak broadcast itu bagus kalau single broadcast kinerja jaringan akan turun ya kemudian hub hub ini perangkat yang meregenerasi sinyal yang masuk atau frame dan mendisibujikannya ke semua port lain ya kemudian dia secara broadcast ya kalau hub dianggap sebagai perangkat bodoh tanpa pandang bulu mengirim data kepada semua orang ya tanpa sarana dan memfilternya tidak mendukung auto sensing 10 per 100 baik 10 base atau 100 base ya kemudian tidak dapat mengetahui sumber sumber dan tujuan dana jadi hub itu ya seperti itulah ininya apa namanya konsepnya ya jadi dia dianggap sebagai apa sweet bodoh lah ya seperti itu nanti kita lihat terkait dengan perbedaannya dengan sweet dimana lihat letak kebodohannya si hub yang pasti hub ini dia akan memunculkan satu broadcast atau single broadcast ya seperti ini misalnya ini PC dari IO akan komunikasi ke PC1 PC1 dimana ya oh ini ya PLC ke PLC ini ya kan gini dengan menggunakan hub maka data storage akan dapat ini juga dapat padahal tujuannya hanya ke mana tujuannya hanya kesini saja nah inilah dikatakan letak kebodohannya si hub dia nanti ngirim lagi ya gitu terus ya dua kali ngirim gitu tiga kali ngirim terus begitu maka dikatakan bodoh karena dia melakukan penyebaran apa namanya frame secara terus menerus nah ketika PLC1 ini ngirim kesini ya sama ini juga dapat kan padahal ini gak punya kepentingan ya kepentingan hanya ini aja ya kita lihat nih jika hubnya itu terlalu banyak begini misalnya frame itu dikirim mau kesini keluar maka ini dapat ini dapat ini dapat 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 terus ini ada lagi hub lagi begini maka akan muncul yang namanya single broadcast nah ini kalau udah single broadcast maka jaringan akan menurun kinerjanya lama-lama menjadi bencana begitu ya ini kelemahannya kalau kita menggunakan hub makanya nanti kalau kita membangun membuat topologi di lapangan hati-hati tapi secara umum sekarang perangkat hub ini hampir jarang kok ya hampir jarang sekali malah kayaknya agak susah nyari hub ya hub itu biasanya kita pakai untuk analisis traffic ya jadi gak gak repot-repot kita melakukan konfigurasi nah sekarang kita akan belajar tentang unmanaged suite ya jadi suite yang unmanageable jadi ada suite yang manageable ada suite yang unmanageable jadi suite yang tidak di-manage tidak bisa di-konfigurasi jadi perangkat yang perangkat ini mengirimkan paket data secara unicase yang diterima hanya ke port dimana host tujuan terhubung jadi hanya satu saja nanti saya tunjukkan simulasinya menggunakan paket reser semua suite pada jaringan secara langsung mengenali perangkat yang baru terpasang membaca alamat MAC dan mencatatnya tabel alamat ya ini dia letak kecerdasannya jadi suite itu dia akan mengenali perangkat yang baru terpasang membaca alamat MAC nya dan mencatat ke dalam tabelnya sehingga di suite itu dia punya daftar nanti MAC MAC dan port nah begini port RC45 biasanya 10 per 100 auto negatif atau crossing ini bisa kemudian beberapa versi untuk berbagai konfigurasi port RC45 atau fiber unmanaged suite adalah praktik yang baik untuk menjaga port tambahan untuk ekspansi akses laptop dan jaringan ke seluruh jaringan laptop pada jaringan ke seluruh jaringan ini perbedaan yang clear di hub dan suite kalau hub dia nggak punya ini kalau suite dia punya ini make address tabelnya kemudian ada juga suite yang sifatnya manageable jadi suite yang bisa dikonfigurasi tapi kalau misalnya kita tidak mengkonfigurasinya maka fungsinya ya sama dengan suite yang unmanaged unmanageable tadi ya manage suite ini dapat diberi alamat IP sendiri di saya tadi saya sudah sampaikan bagaimana memberi alamat IP sehingga port-port dapat dikonfigurasi dan keseluruhan suite dapat dikontrol ya software SNMP seperti halnya metode-metode yang lain dapat diterapkan pada suite manageable jadi untuk monitoring konfigurasi alarm bandwidth utilization security dan lain sebagainya nah metode operasi seperti ini pada suite masing-masing port adalah collision domain ya jadi dapat berkomunikasi pada hub duplek maupun full duplek ya 10 per 100 megabit per second kemudian yang ketiga traffic unicase dikirim hanya kepada port tujuan ini jadi kalau PC PC-12 mau ngirim ke sini ya dia hanya ke sini kenapa kok bisa ke sini kok gak ini gak ikut pak ya di suite tadi kan saya jelaskan dia punya table Mac dan port misalnya ini Mac untuk PC-12 ini portnya misalnya 1 2 FA 0 0 terus PLC 2 FA 0 1 karena disini udah ada petanya ya tapi pembentukannya juga nanti dari broadcast terlebih dahulu ya seperti itu melalui konsep ARP table ya ini ya seperti yang tadi saya sampaikan bagaimana suite mengirimkan traffic unicase secara efisien seperti itu ini ya kurang lebih sama seperti saya penjelasan seperti penjelasan tadi saya jadi dia punya address table ini kalau address address table bentuknya gak seperti ini seperti yang saya gambarkan tadi ya 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 gitu gitu perbandingan man manageable dan unmanageable suite ya yang pasti tergantung kebutuhan ya kalau disi kebutuhan ya kalau kebutuhannya kita cukup dengan unmanageable suite ya pakai unmanageable suite ya kita lihat disini ya perangkat yang mengerikan paket data unicase yang diterima hanya ke port dimana host tujuan terhubung ini sama ya semua suite pada jaringan langsung mengenali perangkat yang baru saja terpasang membaca alamat MAC dan mencatatnya ke dalam tabel alamat ini juga sama sama-sama bisa ya c45 bisnis sensing otomatis ini juga sama ini juga sama ya secara umum dia punya kemampuan itu yang pasti kelebihannya kalau manageable suite ya dia mampu dikonfigurasi ya untuk memenuhi fungsi-fungsi jaringan yang disesuaikan dengan kebutuhan bisnisnya atau kebutuhan organisasi itu saja ya ini ya dapat diprogram memiliki port security bisa port mirroring multi-case filtering ya remote monitoring seperti itu kalau yang unmanageable dia nggak mampu termasuk kemampuan spanning tree protokol ya agar suite itu dia bebas loop seperti apa sih nah seperti ini bentuknya misalnya kita membentuk seperti ini nah ini kemungkinan traffic itu bisa kesini dan muter lagi kesini muter terus muter lagi ini namanya loop ya ya kemudian dia juga mendukung prioritas ya jadi dengan manageable suite itu kita bisa membuat sebuah prioritas freman yang lebih prioritas untuk ditangani terlebih dahulu atau ditangani secara cepat dan efisien ya termasuk yang ketiga broadcast limiter jadi bisa melimit broadcast yang memungkinkan kita untuk menyaring jumlah traffic broadcast berdasarkan paket perderti atau perform ini tadi yang saya sampaikan apa secara umum manageable suite itu dia mampu di konfigurasi berdasarkan kebutuhan skenario bisnis skenario organisasi kita mau seperti apa sih kalau unmanageable ya dia tidak bisa ngapa-ngapain ya seperti hub tadi cuman kelebihannya kelebihannya dia lebih dibanding dengan hubnya gitu aja ini listnya fitur-fiturnya ya manageable suite ya mencegah collision ini sama-sama bisa nih tapi yang fitur ini tidak dimiliki oleh unmanageable suite web interface, port screw reading, port mirroring, multi case filtering, remote monitoring, redundancy, SNMP, broadcast limiter ya nggak punya dia nah kita akan masuk ke ARP address resolution protocol ini saya juga sudah bahas ya di materi saya ini juga wajib teman-teman pahami tentang ARP ya seperti itu address resolution protocol jadi bagaimana komunikasi di ethernet itu dia bekerja menggunakan protokol ARP ya awalnya ya komputer itu dia tidak mengerti IP address dia nggak ngerti ya jadi ketika pertama kali dia akan bekerja di layer 2 di layer 2 itu komunikasinya menggunakan apa? menggunakan MAC address nah dia berkomunikasi secara broadcast begitu misalnya nih 158.108.24 dia akan melakukan broadcast siapa yang punya IP ini ya nah dia akan kirim ini dapat ini dapat ini dapat oh itu saya begitu begitu dia menjawab saya dia akan kirim apa? ngirim MAC address nah di komputer ini dia akan membangun yang namanya ARP ARP itu isinya nanti apa? IP address dan MAC address ya ya IP address dan MAC MAC address saya demonstrasikan ya sampai sini supaya lebih paham lagi berdasarkan simulasi yang tadi dibuat ya saya berharap peserta semuanya semakin memahami tentang ARP address resolution protocol dan MAC address table yang ada di layar layar 2 dari sana juga semakin memahami konsep komunikasi unikase dan broadcast oke sekarang ketika kita akan memilih perangkat jaringan apa sih yang harus kita pertimbangkan yang pasti yang pertama harga ya yang pertama adalah harga ya apakah harga yang mahal pasti bagus ya tergantung ya tergantung apa kebutuhan bisnisnya itu di perencanaan awal kemarin apakah dia memang harus menggunakan manageable suite atau unmanageable suite ya kita yang paling tahu kemudian kecepatan dan tipe pot ini juga mempengaruhi pertimbangannya jadi pertimbangan kemudian kemampuan ekspansi ya apakah potnya bisa ditambah atau tidak ya kemampuan dikonfigurasi apakah kita mau pilih yang bisa dikonfigurasi atau tidak ya termasuk fitur dan service ini juga jadi pertimbangan kemudian ketika kita menempatkan perangkat jaringan kita juga perlu mempertimbangkan satu kelistrikan terindah dari listrik statis jadi ini jadi saat pertimbangan pertama kemudian yang kedua posisi peletakan perangkat suite jadi harus diperhatikan perlu diletakkan di tempat-tempat yang yang mudah dalam proses monitoring dan perawatan jangan terlalu dibawa sampai terinjek atau ketendang ya kemudian posisi klien yang terhubung ya ini tidak terlalu jauh juga ya kalau terlalu jauh kaitannya dengan apa dengan media ya media itu kan paling paling panjang kan kalau UTP kan 100 meter ya seperti itu ya kemudian keamanan kerapian instalasi ini jadi satu pertimbangan yang perlu kita perhatikan cara pengujuan suite bagaimana yang pertama pastikan suite dan perangkat-perangkat terhubung dengan sumber daya listrik ya pasti pastikan suite dan perangkatnya sudah ada sumber daya listriknya ya kemudian cek potnya apakah semuanya bekerja dengan baik dilihat dari warnanya biasanya ditandai dengan yang bergedip-gedip ya pastikan perangkat terhubung dengan suite nollipot ethernet ya jadi perangkat terhubung ke suite kemudian pada komputer Windows buka komputer prom kemudian kita ping ya komputer lain yang terhubung ke suite ya jadi kalau misalnya ini suite ini komputer ini komputer kita bisa ping ke sini tapi kalau ini suite manageable kita bisa ping ke sini jika ada balasan replay maka suite bekerja normal jika tidak bekerja normal apa yang perlu diperiksa bisa jadi suite nya di checklist bisa jadi apa kabelnya ya bisa jadi apalagi konfigurasi IP adresnya ada lagi ada mungkin bisa jadi kartu jaringannya bermasalah nah ini juga jadi perlu pertimbangan perlu dicek ya jika balasan host unreachable maka berarti ada masalah di jaringan ini contoh-contoh suite ya ini contoh suite yang ini sepertinya yang unmanageable ini unmanageable nah ini yang manageable suite nya seperti itu dan biasanya dia punya pot ya jumlahnya bisa 4, 8, 16, 32, 64, sampai ada yang ratusan bahkan ada yang ribuan pot ya ini ya ada yang ini seri 300, 8, 5, 2, pot dan seluruhnya ini bagaimana menghubungkan komputer dengan suite ya tentunya sudah kita simulasikan ya kita simulasikan karena kita masih belajar online ya kita hanya bisa menggunakan simulasi kalau tidak nanti bisa diperhatikan langkah-langkah yang tadi ya setelah pengkabelan selesai masukkan ke port ethernet di komputer kemudian masukkan lagi ke suite yang satu lagi seperti itu di komputer yang lain ya tahapan-tahapannya menyiapkan kabelan menyiapkan suite dan komputer menghubungkan ujung konektor pada port ethernet komputer dan ujung satunya pada port ethernet suite ulangi sampai ke 4 komputer terhubung dengan suite kemudian beri IP address ya kita udah praktekkan ini lakukan pengujian dengan apa dengan ping bisa juga menggunakan tracer atau traceroute itu materi dasarnya kemudian ini ada materi tambahan terkait dengan filan tapi secara umum nanti saya berharap peserta semuanya bisa menonton video saya ya karena filan ini sebetulnya cukup mudah untuk filan fundamental ya tapi kalau untuk filan yang sifatnya advent ya cukup sulit juga tetapi dengan berbagai macam resource yang ada saya rasa kita kita mau belajar dari basic sampai advent juga tidak masalah oke di bahasan ini nanti kita akan hanya membahas ini saja overview ini ini filan konfigurasi filan trunk ini nggak dibahas oke kita lihat ya secara umum biasanya kita akan membagi jaringan itu berdasarkan apa kemarin kalau kita menggunakan subnet bisa menggunakan letak geografis ya atau letak fisik kedua bisa berdasarkan kelompok ya kan ketiga bisa menggunakan perangkat berdasarkan perangkatnya itu nah tapi sangat mungkin kita akan membuat memanage sebuah jaringan dimana tidak bisa diatasi dengan tiga ini contohnya apa misalnya di lingkungan kampus saya ingin saya ingin mahasiswa itu punya networknya sekian dosen sekian kemudian tamu sekian kemudian perangkat server farm atau server-server yang dikelola oleh institusi kelompok jaringannya sekian tapi kemudian problemnya mahasiswa ini bisa saja anggaplah berada di gedung A gedung B gedung C atau lantai 1 lantai 2 lantai 3 kita tidak akan bisa mengkelompokkan oh mahasiswa di lantai 1 saja ya kalau kita bisa buat aturan seperti itu sangat mungkin bisa atau dosen di lantai 2 saja kalau begitu nanti mahasiswa waktu di lantai 2 dia tidak bisa koneksi tidak bisa terhubung ke jaringan atau dia ke bawah tidak bisa terhubung dengan jaringan atau seperti ini kasusnya seperti ini kasusnya sebuah organisasi dia memiliki 3 lantai 1 gedung 3 lantai 1 2 3 dimana masing-masing lantai itu memiliki departemen IT HRD dan sales di setiap lantai ada IT ada di lantai 3 lantai 2 lantai 1 HRD lantai 3 lantai 2 lantai 1 sales lantai 3 lantai 2 lantai 1 sehingga nanti sales ini mau di lantai berapapun dia akan dapat IP dengan network 10 0 4 0 0 24 dimana pun posisinya lantai 1 lantai 2 lantai 3 begitu juga dengan HRD dan VLAN seperti itu nah ini tidak mungkin kita akan bisa bisa pisahkan secara fisik seperti itu maka kita sangat mungkin untuk membuat virtual LAN jadi virtual LAN ini dia adalah koneksi secara logik dengan device lain yang sama seperti itu jadi atau grup lain yang sama nah walaupun fisiknya berbeda tapi nanti dia akan dihubungkan melalui koneksi secara logik seperti itu nah apa kelebihannya kelebihannya broadcast dan multi-case dan unicase itu dapat diisolasi secara individual di VLAN jadi broadcastnya VLAN sales itu hanya ketemu di VLAN sales saja VLAN HRD di VLAN HRD saja IT di IT saja dia tidak akan broadcastnya nyebrang-nyebrang tapi kalau misalnya di dalam satu suite begini ini HRD ini sales ini IT tanpa dipisahkan secara VLAN maka broadcastnya akan ketemu di satu tempat nah begini nah ini nanti kaitannya dengan apa dengan security ya seperti itu sehingga kelebihan yang lain ya bahasanya setiap VLAN itu akan memiliki rentang IP address yang unik sendiri-sendiri ya kemudian apalagi dia akan membuat broadcast itu menjadi lebih kecil-kecil begitu ya itu ketika kita menggunakan VLAN nah kita lihat seperti ini contoh ya ada VLAN guest tamu student faculty dimana fakulti student guest itu terhubung dengan suite anggaplah ini suite A ini suite B ini suite C ya tapi perhatikan IP nya tuh padahal beda suite kan tapi guest di suite B dan suite A bisa satu network nah ini gak bisa disesuaikan dengan apa dengan suite yang sifatnya manageable tadi gitu bisa dipahami ya gitu nah ketika kita akan mengkonfigurasi VLAN kita perlu memeriksa terlebih dahulu di suite itu ya di suite kita itu memiliki berapa VLAN dengan perintah ini so VLAN brief perhatikan ini tandanya harus cross dulu ya harus pagar nah ketika kita melihat tampilannya seperti ini VLAN 1 ini adalah semua pot artinya apa semua pot yang ada di dalam suite itu dia berada di dalam VLAN 1 nah VLAN 1 inilah yang disebut dengan VLAN default VLAN default dan ini gak bisa di dihapus gak bisa karena dia bawaannya dari perangkat gitu dan dia bisa biasanya juga disebut dengan default native VLAN ya biasanya juga untuk ada default management VLAN dan dia tidak bisa di dihapus begitu ya ya jadi kenapa kok kita pas konfigurasi menggunakan paket tersepaket suite yang unmanageable dikonek-konekkan saja kalau bisa iya karena dia dalam satu VLAN kalau dibuat beda VLAN dia tidak akan bisa terhubung ya tidak akan bisa terhubung kita lihat ya buktinya seperti ini caranya kita lihat demonstrasinya dulu oke ini beberapa contoh penggunaan VLAN ya penggunaan VLAN jadi ini suite suite ini suite lagi ya nanti bentuk aksesnya itu ada istilah akses ada trunking kalau dia suite ke suite nanti kita rubah potnya menjadi trunk kalau di sini nanti potnya menjadi suite atau menjadi akses ya ini contoh saja ya nih kalau misalnya tanpa VLAN tanpa VLAN maka PC 4 ini kalau ada broadcast dia akan ngirim kesini kesini dan kesini kesemuanya di broadcast tapi kalau dia ada VLAN broadcastnya itu akan hanya muncul di sini saja di fakulti saja hanya muncul di fakulti saja dia nggak akan kemana-mana begitu termasuk student broadcastnya hanya student saja walaupun dia beda gedung walaupun dia beda beda gedung nanti saya tunjukkan apa namanya bentuknya broadcastnya ya lalu bagaimana kita mengkonfigurasi VLAN caranya cukup mudah ya yang pertama tentunya kita harus menggunakan perintah ini masuk dengan konfigurasi terminal VLAN VLAN itu dikasih nomor nomor nomornya itu dari 1002 sampai 1005 tapi ini bisa dibawah ini ya sebentar sebentar ini sorry sorry sebentar saya ulang ya ya jadi untuk suite dengan 2960 dia akan support sampai 4000 VLAN ya saya ulangi ya kemudian kalau kita memiliki perangkat kita bisa konfigurasi lah dari mulai 10 1 2 3 4 5 sampai dengan ini ya ini ya VLAN nya rentangnya 1 sampai 1005 untuk normal VLAN kalau extended kita gunakan 1006 sampai 4095 ya artinya kita bisa pakai VLAN 1 VLAN 2 VLAN 3 VLAN 4 dan seterusnya ini ya ini ya jadi pertama masuk konfigurasi VLAN supaya muncul seperti ini supaya berubah modenya sebelumnya dari enable ya enable begini enter muncul ini tulis konfigurasi VLAN ya kan kemudian dari sini kita tuliskan VLAN VLAN ID VLAN ID nya boleh dari berapa? 1 sampai 1005 5 ya terus dikasih name name itu nama boleh misalnya VLAN dosen VLAN karyawan ya kemudian tuliskan N selesai setelah selesai kita bisa lihat perintahnya dengan apa tadi so VLAN brief di awal tadi ya menggunakan perintah mana nah perintah yang ini ya ini contohnya ya ini contohnya ya misalnya ini di konfigurasi suite port FA088 ini sorry 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 misalnya kita akan buat student VLAN ya kita masuk konfigurasi terminal kita tulis VLAN 20 namanya student N begitu hanya ini saja perintahnya terus nanti kita akan daftarkan FA088 ini menjadi anggota VLAN 20 ini ya bagaimana cara memasukkan ya menetapkan port ke dalam sebuah VLAN seperti biasa masuk konfigurasi interterminal kemudian interface yang mau dimasukkan yang mana yang ini ya misalnya FA F018 ya tuliskan interface nya misalnya F0 1 F F0 18 ini ya kemudian suite port mode akses ingat ini ada dua nanti akses itu kalau dia ketemu langsung dengan perangkat komputer dan seterusnya paham ya ini dipahami aja dulu kalau yang suite ketemu suite nanti modenya adalah trang gitu aja ada dua dia modenya yaitu akses ini akses kemudian kita tuliskan suite port akses VLAN VLAN ID VLAN ID nya berapa tadi kita buat 20 baru n kemudian kemudian ini contohnya ya konfig terminal masuk ke interface ini interface F 018 ini kemudian suite port mode akses masukkan ke VLAN 20 yang tadi dibuat ya kemudian di-end kan setelah itu kita lihat so VLAN summary so interface VLAN 20 nanti akan ketahuan ya atau show VLAN brief juga boleh ya nanti akan terlihat seperti ini nah ini dia hasilnya berarti port VLAN 20 udah kita buat namanya student bentuknya aktif nah terus kita cek lagi so interface F suite port nanti akan kelihatan disini dia sebagai VLAN default ya ini abaikan aja dulu lah kalau bingung ya minimal ini dulu seperti itu saya demonstrasikan dulu ya saya demonstrasikan dulu ya sepertinya sepertinya